Terdakwa kasus dugaan pencabulan santriwati di Ponpesidikiya, Peloso Jombang, M. Sukci Azal alias Mas Beci bin Majmuhtar Mukti telah membentuk tim pembela untuk sidang yang akan digelar Senin 18 Juli 2022 di PN Surabaya. Tim hukum Mas Beci menilai proses hukum klien mereka banyak keanehan di sana-sini. Makanya tim hukum siap bertarung menguji dakwaan jaksa. Bagaimana ya keanehan atau kejanggalan proses hukum Mas Beci? Mas Beci telah menunjuk tim kuasa hukum untuk membelanya dalam proses hukum kasus dugaan pencabulan santriwati. Tim pembela yang ditunjuk ada 10 advokat yaitu Agus Sugihono, Dia Hartati Ningsi, Gede Pasek Suwardika, Rio Ramabaskara, Fuad Abdullah, Andi Syamsul Bahri, Abdul Basit, Dion Leonardo KS, Finarto, dan Riyadi Selamet. Kesepuluh advokat dari beberapa daerah itu akan mendampingi Gus Beci menghadapi dakwaan JPU. Rio mengatakan selama ini peradilan opini yang terbangun sangat dahsyat menghancurkan nama baik dan reputasi terdakwa dan ponpes yang diasukiai muhtar mukti tersebut. Nyaris tidak ada ruang untuk meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi. Ia meyakini, kasus yang sampai membawa Gus Beci menjadi pesakitan itu syarat dengan rekayasa dan sangat lemah fakta-fakta hukumnya.